Memisah warga dengan kondisi sakit kritis di pelosok Kabupaten Cianjur terpaksa harus ditandu memakai bambu dan sarung dengan berjalan kaki lebih dari 4 km untuk menuju ambulan. Hal tersebut terpaksa dilakukan akibat jalan yang rusak dan terjal. Inilah video warga di kampung Cibulu, Desa Margasari, Kecamatan Neringgul, Kabupaten Cianjur terpaksa ditandu saat membawa keluarganya bernama Sumarni yang sedang kritis akibat penyakit paru-paru yang dideritanya dan harus segera mendapatkan perawatan medis. Jalan yang berliku dan terjal membuat warga terpaksa harus menandu dengan bambu dan sarung keluarganya yang kritis tersebut dengan berjalan kaki sejauh 4 km. Video kondisi warga di pelosok ini pun viral di media sosial. Korban yang mengalami kritis tersebut akhirnya bertemu mobil ambulan desa di pertengahan jalan menuju rumah sakit pagelaran. Bukan itu Pak, orang sakit, dia punya penyakit paru-paru yang katanya yang sudah direwat di tempat di sini, katanya di tempat itu harus dirujuk ke rumah sakit pagelaran. Kenapa harus ditandu itu? Apakah memang akses jalan untuk kendaraan roda 4 sulit Pak? Ya Pak, karena akses jalan di sini itu ada tiga akses yang satu ke Desa Karya Bakti muter arah timur yang satu Desa Karya Bakti muter arah barat yang satu Desa Karya Bakti arah Ciroyum, selatan. Menurut Kepala Desa Mekarjaya, video viral tersebut benar adanya terjadi. Pihak Desa juga menjelaskan selain akses jalan desa yang jauh menuju rumah sakit, ada jalan alternatif terdekat namun tidak bisa dilalui karena kondisi jembatan ambrol akibat diterjang banjir pada bulan lalu. Nah itu jadi keterangan yang saya sampaikan itu jalan pintas dengan melewati hutan, itu bukan jalan pintas gitu. Nah seperti yang saya katakan, kalau ke sana kecepatan jauh juga jalan jembatannya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi kehidupan warga yang ada di pelosok. Meski demikian, tidak membuat putus asa warga untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat. Pihak pemerintah desa berharap pembangunan jalan desa bisa terlaksana tahun ini agar memudahkan warga yang berada di pelosok tidak terkendala dalam melakukan aktivitasnya. Hari Istiawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya,